Intro Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari Viral, jurnalis Vietnam Murka, minta piala AFF dibubarkan Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca anda Jangan lupa tekan loncengnya, supaya anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan Jurnalis Vietnam Kuang Bui Murka timnya dicurangi wasit saat PS Thailand Dia menilai piala AFF 2020 tak perlu digelar jika belum mengadopsi video asistan referi VAR Vietnam dikalahkan Thailand 0-2 pada leg pertama semifinal piala AFF 2020 di National Stadium Kamis, tanggal 23 Desember 2021, malam WIB Dua gol The War Elephants diciptakan Canatip Songkrasin pada menit ke minus 14 dan 23 Duel tersebut diwarnai berbagai keputusan kontroversial dari wasit Saud Al-Abda asal Qatar Salah satunya ketika keeper Thailand cacaibut prom keluar dari kotak penalti dan melanggar pemain Vietnam, Nguyen Phan Thoan Dia menjatuhkan Phan Thoan dengan menarik baju Namun sang pengadil hanya memberikannya kartu kuning Kemudian di akhir laga pemain Thailand Wiratep Pompang juga jelas-jelas melakukan handball di kotak terlarang Tapi Saud mengabaikannya dan melanjutkan pertandingan Hal tersebut yang membuat Kuang Bui Murka Saya sangat ingin berhubungan dengan Tuan Tran Kuok Tuan Wakil Presiden tetap VFF Federasi Sepak Bola Vietnam Yang saat ini menjabat sebagai kepala Departemen Kompetisi AFF Saya pikir Anda harus memiliki pendapat bahwa jika dunia telah mengadopsi VAR Asia Tenggara juga harus menerapkan VAR Jika tidak, maka jangan mengadakan turnamen Kata Kuang Bui dikutip dari The Tao Membiarkan hal seperti ini terjadi adalah hal yang memalukan bagi sepak bola Asia Tenggara Memang benar Thailand pantas menang, tapi wasit tidak adil, ujarnya Dengan kekalahan 0-2 di leg pertama, Vietnam kini terancam gagal mempertahankan titel Piala AFF Leg kedua semifinal bakal digelar, Minggu 26 Desember 2021, malam WIB Tapi The Golden Star Warriors setidaknya butuh menang 3-0 untuk lolos ke final Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini Nantikan video kami selanjutnya, terima kasih Terima kasih